Jika sudah saling cinta, maka perbedaan ras, suku, dan negara pun tidak jadi masalah. Hal itu juga berlaku untuk artis Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas 7 artis cantik Indonesia yang menikah dengan pria bule atau warga asing berdarah Kaukasia. Sebelum kita lanjut yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda mendapatkan info terbaru sekitar artis lainnya dari kami. Oke, kita lanjut. 1. Anggun C. Sashmi Di daftar pertama ada Anggun Cipta Sashmi atau lebih dikenal dengan Anggun C. Sashmi, penyanyi terkenal yang telah mendunia ini telah menikah beberapa kali dengan bule. Suami pertamanya adalah Michelle Georgia, pria asal Inggris yang menikah dengan Anggun pada tahun 1992. Sayangnya pernikahan mereka kandas pada tahun 1999. Pasca percaraian dengan Michelle Georgia, Anggun menikah dengan pria asal Amerika bernama Olivier Maurie pada 2004. Tapi dua tahun kemudian, tepatnya pada 2006, pernikahan mereka kandas. Lalu pada 2010, Anggun kembali melabuhkan hati pada penulis asal Perancis, Cyril Montana. Sayangnya pernikahan mereka kandas pada 2015. Saat ini, Anggun telah memiliki suami bernama Christian Kretsmar. Mereka menikah pada tahun 2018. Pria asal Jerman ini terlihat awet muda meskipun telah berusia 50 tahun, dan terlihat hidup bahagia bersama Anggun dan Kirana Cipta Montana. 2. Maudie Kusneidi Selanjutnya ada artis papan atas Maudie Kusneidi yang telah menikah dengan Frederic Johannes Major atau lebih dikenal sebagai Eric Major pada tanggal 23 September 2001 silam. Eric merupakan pria berkebangsaan Belanda dan mereka dikaruniai buah hati bernama Eddie Malik Major yang lahir pada 2007. Selama lebih dari 20 tahun pernikahan, pasangan Maudie Kusneidi dan Eric Major jauh dari isu miring. Sang buah hati, Eddie Major juga telah tumbuh menjadi pria tampan yang sering menjadi langganan model merek ternama seperti Berberi, Moral, Tema Prasetyu, dan lain-lain. Saat ini, Eddie telah berusia sekitar 15 tahun, sudah remaja ya? Diketahui juga bahwa Eric Major juga merupakan sosok berpengaruh di perusahaan telekomunikasi dan maskapai penerbangan. Saat ini dia diketahui menjadi direktur di perusahaan It Australia Ipscap sejak April tahun 2022 silam, setelah resign dari perusahaan telekomunikasi asal Australia Telstra. 3. Melanie Ricardo Siapa yang tidak kenal dengan Melanie Ricardo? Wanita cantik kelahiran Madden ini telah berulang kali muncul di layar kaca televisi. Dia telah membintangi berbagai acara televisi seperti Facebookers, Bian Rumpi, No Secret, In The Coast, dan Kopi Viral. Melanie Ricardo telah menikah dengan Tyson James Insef, pria asal Australia. Mereka resmi menikah pada tanggal 31 Juli tahun 2010 dan dikaruniai dua buah hati bernama Chloe Valentine Limsa dan Kowre Jordan Limsa. Jadi sebenarnya dulu gue true mutual friend, jadi temannya Tyson itu temannya gue, ungkap Melanie kepada Usi dan Andika Pratama di kanal Youtube. Mereka lalu sempat berpacaran selama 1,5 tahun, hingga memutuskan untuk menikah. Walaupun sering diterpah isu miring tentang keretakan rumah tangga mereka, namun pasangan Melanie Tyson tetap harmonis. 4. Nadia Vega Di daftar keempat ada Nadia Vega, artis yang telah membintangi berbagai sinetron dan film layar lebar seperti Inika Rasanya Cinta, Leak Dia atau Diriku, Bintang Di Surga, dan Cinta Terbagi 5. Dia juga telah merilis beberapa album dan single terkenal seperti, Bentari, dan Ethereal. Lalu Nadia Vega menikah dengan siapa? Pria itu bernama Yar Jorik Dozi, pria tampan asal Belanda. Mereka pertama kali bertemu di Belanda pada 2013, saat Jorik menjadi pembicara di sebuah festival animasi. Saat itu, Jorik bekerja sebagai animator film Marvel. Singkat cerita, Nadia Vega dan Yar Jorik Dozi mengucap janji suci pernikahan pada tanggal 8 Juni tahun 2015. Saat ini, mereka tinggal di Australia dan hidup bahagia. Sempat muncul isu miring tentang keretakan rumah tangga karena pasangan ini tidak pernah memposting foto atau video mesra. Tapi Nadia pernah klarifikasi bahwa media sosial dibuat untuk publikasi karya dan bisnis masing-masing. 5. Indah Kalalo Rasanya sayang jika Indah Kalalo tidak masuk pada daftar kita, pasalnya artis cantik ini telah menikah dengan bule yang katanya mirip dengan Tom Cruise. Wah, memangnya siapa sih suaminya? Kapan mereka menikah? Indah Kalalo menikah dengan Ibrahim Justin Werner pada tahun 2011. Justin diketahui berasal dari Australia dan bekerja di sektor pertambangan. Hingga saat ini, mereka telah dikaruniai tiga buah hati yang imut yaitu Ayana Rose Werner, Byron Benjamin Werner, Tiger Lily Grace Werner. Terhitung telah menikah selama 11 tahun, pernikahan Justin dan Indah Kalalo jauh dari isu miring. Justin tampak seperti sosok suami yang mengutamakan keluarga. Indah Kalalo juga terlihat sebagai sosok ibu yang sangat menyayangi keluarganya. Hal itu terbukti saat Justin kecelakaan parah dan dirawat di rumah sakit Indah Kalalo terlihat menjaga suaminya sepenuh hati. 6. Marisa Nasution Apakah Anda masih ingat dengan artis cantik Marisa Nasution yang sempat menjalin asmara dengan Daniel Mananta? Ya, dia ternyata masuk dalam daftar kali ini karena telah menikah dengan bule tampan bernama Warren Conrad. Mereka menikah pada tahun 2014, namun sayangnya bahtera rumah tangga mereka berujung cerai karena masalah internal pada tahun 2016. Tidak putus asa, Marisa Nasution kembali menikah dengan pria asal Jerman bernama Benedikt Bruegemann. Marisa mengaku bertemu dengan Benedikt di Bali dan berlanjut ke hubungan yang lebih serius. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 2017 yang berlangsung tertutup. Saat ini, Marisa Nasution dan Benedikt Bruegemann menatap di Singapura dan telah memiliki dua momongan yang imut banget bernama Alaya Moana dan Olivia Luna. Meskipun usianya berdekatan, tapi dua buah hati Marisa terlihat akur dan saling menyayangi. Mereka juga memiliki mata biru yang indah. 7. Gracia Indri Di daftar terakhir ada Gracia Indri, artis terkenal Indonesia yang telah memulai karir sebagai aktris sinetron sejak usia 10 tahun. Ternyata wanita cantik ini baru saja menikah dengan pria asal Belanda bernama Yefri Isli Jepenlo. Mereka menikah pada tanggal 21 November 2021 silam secara tertutup. Kabar bahagia itu tersebar lewat akun Instagram Gracia Indri yang membagikan potret pernikahannya dengan sang suami. Sebelumnya, Gracia juga sempat mengumumkan kabar bahagia pertunangannya dengan Yefri pada Agustus tahun 2021 lalu. Hal itu tentu disambut positif dan hangat oleh para penggemar dan netizen. Sebelum menikah dengan Yefri Isli Jepen, Gracia Indri pernah menikah dengan musisi terkenal Indonesia, David Noah pada tahun 2014. Tapi pernikahan mereka tidak bertahan lama keduanya memutuskan untuk cerai pada tanggal 3 Mei tahun 2018. Saat itu, Gracia mengaku mengalami KDRT sejak 2016. Terima kasih. Terima kasih.